Atau white eagle ditujulkan dari negara ini, negara Polandia maksudnya. Tapi sebelum saya explain tentang Polandia, saya akan menjelaskan sedikit tentang saya. Jadi nama saya itu Ibn Wunzir. Saya lahir di sebuah kabupaten kecil di Sulawesi Selatan tanggal 29 November 1992. Dan saya menyelesaikan program S1 saya di teknik pertambangan di Universitas Hasanuddin. Kemudian lanjut di S2, Economic Geology di AGH University of Science and Technology. Dan sekarang melanjutkan kuliah S3 di bidang Petrology, Mineralogy, dan Geochemistry di Jagdlund University. Email saya centumkan di slide. Jika ada pertanyaan monggo, boleh kita discuss lebih jauh lagi via email. Sebelum saya explain tentang Polandia, saya menampilkan beberapa orang yang sangat famous di dunia. Ada Marie Curie yang sangat terkenal di bidang fisika dan kimia. Kemudian ada... Mas, mohon maaf, slide-nya belum berpindah. Sekarang belum, Mas? Belum, belum. Masih sama, masih. Oke, ini baru berpindah. Ah, kayak gini. Kayak gini, Mas. Kelihatan nggak? Oke, jadi ini saya menampilkan foto dari 6 orang yang menurut saya sangat terkenal di negara ini. Dan mereka memiliki sumbangsi yang sangat signifikan di beberapa bidang di seluruh dunia. Yang pertama itu ada Marie Curie di bidang fisika dan kimia. Terus ada Sri Paus Paulus yang kedua yang kita tahu bersama. Terus di sebelah kanan itu ada Frederick Chopin yang sangat terkenal dalam bidang seni musik. Dan di bawah Marie Curie ada Sam Werner. Sam Werner itu founder dari Werner Bros. Industri perfilman yang menurut saya sangat besar di dunia. Dan kemudian ada Lefawensa. Untuk teman-teman yang belajar sejarah mungkin tahu tentang sejarah NATO di negara ini. Itu diinisiasi oleh Lefawensa ini. Dan yang terakhir ada Nicholas Copernicus yang tidak tahu bersama. Dia adalah astronom yang sangat terkenal. Ini adalah peta dari negara-negara di Eropa. Dan Polandia itu tepat berada di tengah dari Eropa itu sendiri. Jadi dia menurut saya sangat multikultural negaranya. Karena di sisi kiri, kanan, atas, dan bawah itu diambil oleh beberapa negara. Mas Ibu, mohon maaf, lagi belum berpindah slide-nya. Oke. Kayak gini kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Oke. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Polandia. Jadi, untuk di Indonesia kita ketika kita meng-compare antara SD, SMP, SMA yang butuh tiga jenjang. Di Polandia itu mereka cuma menggunakan dua jenjang. Jadi, jenjang-jenjang pertama itu delapan tahun. Dan kemudian jenjang kedua itu dua tahun. Itu disebut dengan Matura Certificate. Kemudian setelah dari level Matura Certificate, mereka akan berpindah ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini universitas. Dan terdapat dua jalur. Yang pertama itu double cycle atau S1 dulu terus S2. Atau ada yang fast track yang langsung S1, S2 dalam satu tahap. Nah, untuk tahap S1 mereka rata-rata menyelesaikannya selama tiga tahun. Seperti yang dimensin oleh Mbak Siva sebelumnya bahwa durasi studinya selama tiga tahun. Karena memang di Polandia S1-nya itu hanya tiga tahun. Dan melanjutkan ke jenjang master itu selama dua tahun. Jadi, total mereka butuh lima tahun untuk menyelesaikan delar master dari jenjang S1 untuk program long cycle. Dan di tahap berikutnya ada doctoral studies atau PhD dengan range waktu yang bervariasi. Ada yang tiga tahun, ada yang tiga setengah, dan ada juga yang empat tahun. Tapi secara umum mereka menyelesaikannya selama empat tahun. Jadi, ini adalah skema pendidikan dari negara ini. Dan di screen sebelah kanan kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa kota yang sangat signifikan dengan jumlah universitas yang tersedia di kota tersebut. Ada Warsaw, ada Roswa, ada Krakow. Ketiga kota ini memiliki jumlah universitas atau institusi setara universitas itu sangat tinggi. Jadi, ketiga kota ini sebaiknya di make di search dulu ketika teman-teman mencoba untuk melanjutkan study di Polandia. Dengan biaya, itu sekitar 2.000 euro untuk first dan second cycle dan long cycle per year. Dan untuk doctoral studies sekitar 3.000 euro per year. Sepertinya saya harus kayak gini, Mas. Oke, so... Untuk study abroad, jadi sebelum saya membahas tentang skema beasiswanya, terus opportunity-nya seperti apa, pertama yang harus kita lakukan adalah prepare yourself, risapkan diri kita. Jadi, untuk mencapai goals atau dalam hal ini, beasiswa yang akan kita coba untuk catch, saya menyarankan kepada kita semua atau teman-teman sekalian untuk mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah academic record. Academic record itu sangat penting karena ketika kita mendaftar, kita akan melampirkan bahasa di Indonesia itu transkripnya, transkrip kuliah. Jadi, itu akan menjadi parameter mereka dalam menilai apakah kita cukup layak untuk diterima di kampus tersebut atau cukup layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi, tetap fokus untuk meningkatkan IPK karena menurut saya ini sangat penting. Karena itu adalah salah satu bagian yang sangat dipertimbangkan oleh mereka. Dan yang kedua adalah social awareness. Di sini, social awareness itu sangat penting menurut saya karena ini ada hubungannya dengan knowledge nanti yang akan kita bahas. Jadi, social awareness itu bagaimana kita pekat terhadap kondisi sekitar. Hubungannya apa dengan pertimbangan mereka memberikan kita beasiswa adalah ketika social awareness kita cukup tinggi, kita punya peluang untuk bermanfaat di luar sana, dalam hal ini di masyarakat. Jadi, mereka akan mempertimbangkan lebih jauh apakah jika kita mendapatkan beasiswa, kita bisa bermanfaat enggak untuk orang lain. Jadi, dibutuhkan social awareness di sini. Dan berikutnya adalah managerial skill. Kenapa kita butuh managerial skill? Karena bukan cuma di dunia akademik atau dunia solarship hunter, managerial skill dibutuhkan. Tapi, in real life kita butuh itu. Dan untuk orang-orang yang suka atau ingin meningkatkan managerial life-nya, khususnya untuk teman-teman yang sedang menempuh kuliah S1, di kampus itu terdapat banyak sekali organisasi-organisasi kemahasiswaan. Entah itu, intra atau ekstra kemahasiswaan itu bisa dicoba. Dengan harapan bahwa dengan berpartisipasi itu akan meningkatkan managerial skill, bukan menambah masa studi. Berikutnya adalah knowledge. Kenapa kita butuh knowledge yang lebih luas? Karena salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mengalami culture shock adalah knowledge yang tidak begitu luas. Dan di sini saya menyebut knowledge karena menurut saya itu sangat penting dalam kehidupan teman-teman nanti jika mendapatkan beasiswa ke depannya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang Timur Tengah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang Eropa, bagaimana berinteraksi dengan orang dari daerah Amerika Latin, pasti berbeda dan itu butuh knowledge. Dan yang kedua, yang kedua terakhir menurut saya adalah fighting spirit. Di sini kenapa saya ingin menyebut fighting spirit? Karena banyak di antara para pemburu beasiswa atau solar ship hunter dengan sangat terpaksa berhenti di tengah jalan. Kenapa niatnya tidak cukup kuat? Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyebutkan bahwa niatnya dikuatkan dan diluruskan. Kenapa saya mengatakan diluruskan? Karena banyak di antara solar ship hunter yang atau para pemburu beasiswa yang oke saya mau keluar negeri tujuannya apa mau jalan-jalan biar bisa jalan-jalan gratis. Rata-rata teman-teman yang berangkat dengan niat seperti ini rata-rata fail di tengah jalan. Jadi menurut saya memang perberiki niatnya oke saya berangkat, saya cari beasiswa untuk meningkatkan level pendidikan saya, menambah ilmu, menambah pengetahuan, bukan untuk jalan-jalan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah soft skill. Kenapa soft skill itu sangat penting? Karena kita tahu kita hidup di masyarakat yang sangat kompleks di mana banyak aspek yang berinteraksi langsung dengan kita. Dan ketika kita tidak punya soft skill, bisa jadi kita tidak bisa kasarnya nggak bisa ngapa-ngapain lah sama orang. Mas bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa kita nggak punya soft skill? Jadi menurut saya soft skill ini sangat penting. Dan ketika teman-teman punya soft skill dan punya rezeki untuk kuliah di luar negeri, ini akan sangat penting. Kenapa? Karena hampir semua perusahaan atau ya let's say tempat orang-orang bekerja di Eropa sangat memperhatikan soft skill ini ketimbang akademik rekord. Jadi ketika interview mereka akan tanya, kamu bisa apa, kamu bisa apa, kamu bisa apa. bukan nilai kamu berapa. Jadi soft skill menurut saya harus di-develop, di-build sebelum mendaftar program beasiswa. Oke, setelah itu saya akan pindah ke skema beasiswa S2 saya, yaitu The Banah Scholarship Program. Jadi ini adalah nama baru dari beasiswa ini, sebelumnya adalah Ignasi Hukasifix, berganti di tahun 2020. Jadi The Banah Scholarship Program. dengan regulasi yang cukup sama, eligible country yang cukup sama, requirement-nya sama, dan skemanya juga sama. Jadi di sini saya diselaih, terdapat beberapa negara yang eligible untuk mendaftar beasiswa ini, termasuk Indonesia. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin menunjukkan studi di luar negeri, skema beasiswa ini sangat cocok. Tapi dalam perjalanan menuju ke beasiswa itu, teman-teman membutuhkan beberapa dokumen yang sangat penting. Yang pertama adalah pasport, kemudian fotopopi dari transkrip, dari ijasa selama satu, kemudian sertifikat pengetahuan bahasa Inggris dalam hal ini, Tufel, IELTS, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah recommendation letter. Pada bagian recommendation letter, saya sedikit akan membahas tentang surat ini. Kenapa? Karena surat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah Polandia untuk memberikan kita beasiswa. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya di Destevan Bana Scholarship Program, perhatikan recommendation letter-nya. Kenapa? Ketika teman-teman akan beda hasilnya ketika teman-teman mendapatkan recommendation letter dari dosen biasa yang pendidikan IS2 tanpa jabatan fungsional dengan mendapatkan rekomendasi dari seorang profesor atau pemangku kebijakan di kampus. itu akan sangat beda consideration dari pemerintah Polandia. Jadi saran saya try to find the recommendation letter dari orang-orang yang cukup capable di bidang itu. Apakah iya seorang profesor atau seorang peneliti, try to find it. Terus field of study, jadi skema program, skema beasiswa ini tidak begitu umum karena mereka membatasi bidang-bidang yang menurut mereka potensial untuk diberikan beasiswa. Jadi ada empat bidang yang secara umum fit untuk beasiswa ini yaitu engineering and technical science, kemudian agricultural science, excellence science, dan life science. Jadi untuk teman-teman yang berada di lingkup field of study ini sangat cocok untuk mendaftar di skema beasiswa ini dengan besaran beasiswa sebanyak 1.700 untuk preparatory course dan 1.500 untuk second cycle study. Oh iya, maaf. Saya lupa nge-mention bahwa skema beasiswa ini memiliki dua tahap. Yang pertama adalah preparatory course dan yang kedua adalah second cycle study. Di sini preparatory course adalah bahasa kasarnya kuliah bahasa Polandia. Itu at least satu semester. Dan setelah itu boleh lanjut ke second cycle. Oke, berikutnya adalah student in Poland. Jadi sebelumnya si Iva sudah nge-mention bahwa bagaimana sih hidup di Poland itu dengan jumlah yang bervariasi, tapi dengan range yang kurang lebih hampir sama antara 1.500 hingga 2.000 euro, eh 2.000 zote per bulan. Tapi yang ingin saya bahas di slide ini adalah kehidupan perkuliahan. Jadi secara umum di Polandia itu terdapat tiga jenis kelas atau metode pembelajaran. Yang pertama adalah lecture. Di sini lecture yang saya maksud adalah perkuliahan tetap muka antara dosen dan mahasiswa. dan ada sistem yang cukup unik di negara ini di mana presentasi kehadiran itu tidak menjadi faktor untuk menentukan nilai akhir dari mata kuliah tersebut. Jadi teman-teman secara kasarnya, tapi jangan ditiru, tidak mesti hadir di dalam kelas. Itu di lecture. Karena itu sistemnya not obligatory. Jadi masuk tidak masuk tidak masalah. Yang jelas pas exam nanti lolos. Kemudian laboratory class. Laboratory class ini sifatnya obligatory atau harus. Jadi untuk bidang-bidang yang membutuhkan kerja laboratorium, kelas ini harus. Tapi untuk bidang-bidang yang seperti social science itu mereka tidak punya laboratory class. Dan di ilmu eksakta, laboratory class itu harus obligatory di Polandia. Dan yang terakhir adalah field class. Field class ini adalah di Indonesia mungkin kita menyebutnya kuliah lapangan ya. Kuliah lapangan. Jadi kuliah sistem kuliah lapangan di sini adalah permata kuliah. Jadi mereka melakukan kunjungan lapangan permata kuliah, bukan per semester. Jadi misalnya saya, saya kuliah tentang geologi. Jadi setiap mata kuliah yang membutuhkan kuliah lapangan, kita akan berangkat dan fully funded. Terakhir saya melakukan field trip bersama teman-teman selama waktu masih S2. Itu selama 15 hari dan itu free. Jadi keuntungan dari kuliah di negara ini adalah sekali terdaftar, semuanya free. Oke, terus research. Kenapa saya nge-mention research? Karena ini sangat penting untuk teman-teman yang nantinya akan menyelesaikan studi magister dan punya niat untuk lanjut ke tahap yang lebih tinggi dalam hal ini, doktoral. Selama S2, kita harus menyelesaikan satu research untuk bahan tesis. Jadi dalam nge-propose research untuk S2, S3, atau research by project, dibutuhkan empat aspek yang menurut saya harus kita perhatikan dengan lebih matang. Jadi keempat aspek dari research tersebut adalah neutral, neutrality, reliability, validity, and generality. Di sini ketika teman-teman akan menge-propose tentang sebuah penelitian untuk S2 atau rencana penelitian untuk S3, perhatikan empat aspek ini. Jadi neutrality maksudnya adalah hasil penelitian kita itu harus netral. Netral dalam artian kita tidak membangun sebuah teori yang awalnya salah, kemudian kita lanjutkan. Jadi kita harus benar-benar membangun sebuah teori yang kita tidak tahu apakah ini salah, benar, tetap dilanjutkan. Jadi kita butuh neutrality dalam hal ini. Bukan penelitian yang sifatnya membangun opini, bukan. Jadi hindari penelitian yang sifatnya membangun opini. Kemudian reliable. Reliable adalah aspek yang menurut saya harus diperhatikan di mana penelitian kita less of plagiarism. Jadi hindari aspek-aspek yang sifatnya plagiarism. Jadi ketika teman-teman nge-propose sebuah penelitian, make sure, pastikan bahwa penelitian itu belum pernah dilakukan dan don't try to imitate. Oke, jangan mencoba untuk melakukan plagiarism karena hampir semua negara Eropa itu sangat anti dengan plagiarism. Jadi make sure research-nya itu reliable. Dan yang ketiga adalah general. Maksud dari general dalam aspek ini adalah sejauh apa sih efek positif dari riset kita? Apakah itu bermanfaat atau bisa diaplikasikan di masyarakat atau tidak? Dan mereka sangat memperhatikan ini. Kenapa? Sebuah hal yang menurut saya buang-buang duit, buang-buang tenaga, jika kita melakukan penelitian yang tidak bisa diaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya, kehidupan nyata. Kenapa? Hampir semua penelitian itu skalanya, skala laboratorium. Dan apakah itu bisa dibawa, diaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya atau skala komersil, mereka sangat berharap bahwa itu bisa. Jika tidak, kemungkinan besar risetnya ditolak. Dan yang terakhir adalah valid. Jadi, kenapa saya nge-mention valid? Jadi tingkat keakuratan dari sebuah penelitian ditentukan dari seberapa banyak mereka meng-observe-nya, seberapa banyak metode yang mereka gunakan untuk observe dalam penelitian tersebut. Jadi, sistem pendidikan di Eropa saat ini, mereka meneliti atau membahas sebuah objek secara multi-disiplin. Multi-disiplin, ya multi-disiplin. Jadi, anggaplah mereka mau membahas tentang manusia purba. Misalnya manusia purba. Mereka akan membahas manusia purba itu dari aspek arkeologi, kemudian dari aspek geologi, kemudian dari aspek kedokteran. Mereka lebih suka penelitian seperti itu. Jadi, multi-disiplin research itu sangat penting. Dan saya sangat sarankan multi-disiplin research untuk teman-teman yang ingin mempropose penelitian di tahap setiga. Dan di sebelah kanan itu ada tiga sponsor yang menurut saya cukup besar. Dan selama penelitian saya di program magister, saya dibantu oleh tiga funding tersebut. Yang pertama adalah EIT Raw Materials. Jadi, EIT Raw Materials adalah sebuah dana hibah atau program-program hibah dari European Union kepada mahasiswa atau peneliti di bidang eksakta. Jadi, untuk teman-teman yang bergerak di bidang natural science, EIT Raw Materials itu bisa dijadikan sumber pendanaan dari penelitian. Kemudian ada NCN Grant. NCN Grant ini program dana hibah untuk penelitian yang dikeluarkan oleh pemerintah Polandia. Dan yang terakhir adalah KGHM. Atau ini adalah perusahaan pertambangan di Polandia. Dan mereka secara rutin tiap tahun memberikan dana penelitian. dan menurut saya ketiga aspek ini, ketiga funding ini sangat membantulah menurut saya. Jadi, ketika teman-teman akan berpikir nanti penelitian saya gimana, dananya dari mana, tenang. Di sini banyak sumber dana yang bisa dimanfaatkan. Yang penting keempat aspek ini tercapai, terpenuhi, saya yakin teman-teman bisa mendapatkan dana untuk penelitian. Jadi, bagaimana possibility research di negara ini sangat tinggi. Oke, terus kita lanjut di PhD. PhD di Poland. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan mahasiswa PhD di Polandia. Yang pertama adalah durasi studi. Jadi, durasi studi dari mahasiswa PhD di Polandia itu selama 4 tahun. Rata-rata 4 tahun. Dengan sistem enrolled supervisor. Jadi, ketika teman-teman mendaftar untuk program S3, teman-teman tidak keterima dengan begitu saja. Kenapa? Ketika teman-teman lolos, include dengan supervisernya. Jadi, teman-teman tidak akan pusing bahwa nanti saya dibimbing oleh siapa, disupervised oleh siapa. Enggak. Karena di tahap pendaftaran, teman-teman butuh surat yang menjelaskan bahwa oke, si profesor ini atau si supervisor ini siap untuk membimbing teman-teman sekalian jika sekiranya teman-teman lolos untuk jenjang S3. Jadi, tahapnya untuk mendaftar S3 daftar online, setelah itu pilih supervisor dan ketika teman-teman di-accept, teman-teman bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap administrasi dan tes. Jadi, tes untuk masuk di jenjang PhD di Polandia secara umum cukup, ya cukup rumit. Tapi, tidak begitu rumit ketika teman-teman sangat mengetahui detail-detail dari research yang teman-teman ajukan untuk tahap ini. Jadi, kenapa saya mention research sebelumnya? Karena ini berubah dengan PhD ini. Jadi, teman-teman yang mau lanjut S3 try to make your research plan. Kemudian, mahasiswa PhD itu harus dan diwajibkan mengajar kurang lebih sekitar 30-60 jam per semester. Jadi, status dari mahasiswa PhD di Polandia adalah pekerja dan harus mengajar sekitar 30-60 jam per semester. dan menghasilkan setidaknya empat scientific publication selama empat tahun. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk program doktoral di Polandia terdapat dua jenis evaluasi. Yang pertama adalah doctoral student evaluation. Ini akan dilaksanakan di tahun, di akhir tahun kedua untuk melihat progres dari pembelajaran teman-teman sekalian. untuk tahap ini biasanya tidak begitu sulit. Kenapa? Teman-teman hanya membutuhkan jumlah kredit yang cukup untuk melalui tahap ini. Yang jadi masalah adalah evaluasi yang kedua atau public defense. Public defense di Polandia saat ini sifatnya open defense karena masa pandemi online. dan itu akan disebar undangan defense-nya ke seluruh doktoral school sepulandia. Jadi let's say teman-teman mau defense disertasinya ketika teman-teman akan defense akan dikirim invitasi ke semua doktoral school sepulandia dan sifatnya terbuka. Semua orang bisa masuk, semua orang bisa bertanya dan hasilnya ditentukan oleh supervisor dan tim pemuji. Terus ya PhD opportunity in Poland. Jadi saya akan nge-mention empat jenis funding untuk study PhD di Polandia yang pertama adalah Erasmus. Erasmus disini adalah program dana ibah pendidikan dari Uni Eropa skema ini cukup berbeda dengan program Erasmus yang dimensin oleh sifat sebelumnya dimana Erasmus yang dimaksud oleh sifat adalah sistem pertukaran pelajar tapi Erasmus yang saya maksud kali ini adalah skema beasiswa doktoral di Uni Eropa dengan nama Mary Skodowska Curie Action atau MSCA. Jadi program ini diinisiasi oleh Uni Eropa dengan menggunakan setidaknya tiga atau empat kampus lintas negara jadi jika teman-teman lolos skema ini teman-teman akan terdaftar di Universitas Polandia tapi sometimes teman-teman akan menghabiskan waktu selama tiga bulan atau satu semester di tiga atau empat kampus berbeda di Eropa dan untuk teman-teman yang ingin menyelipkan niat jalan-jalan silahkan dicoba program Erasmus Mary Skodowska Curie Action kemudian ada program Bilateral Scholarship antara Indonesia dan Polandia contohnya antara BRIN dengan pemerintah Polandia jadi mereka mengirim penelitinya ke sini untuk studia setiga dan sebaliknya dan ini biasanya diikuti oleh orang-orang yang berstatus sebagai peneliti atau berstatus PNSD inisiasi-inisiasi tertentu berikutnya adalah private grant private company grant jadi skema beasiswa ini biasanya di inisiasi oleh private company dengan harapan bahwa hasil riset yang kita lakukan memberikan dampak positif atau memberikan sumbang sih ke perusahaan tersebut jadi kurang lebih dalam skema beasiswa ini mereka akan membuka announcement membuka pengumuman oke teman-teman yang mau daftar dengan program S3 silakan kami membuka dengan judul penelitian ini, ini, ini dan ini dan hasilnya akan diserahkan kembali ke perusahaan tersebut jadi secara kasar mereka nyewa peneliti siapa penelitinya ya teman-teman yang daftar untuk S3 dan yang terakhir adalah doctoral school solar seat ini adalah skema beasiswa yang cukup familiar di polan saat ini dan diantara keempat beasiswa yang saya mention di slide ini sepertinya doctoral school scholarship yang menurut saya cukup tidak begitu susah untuk didapatkan oke dan sepertinya that's all dan let's study abroad mungkin sekian dari saya selanjutnya saya kembalikan ke mas ripto monggo mas terima kasih mas mantap sekali dan detail dan banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan hari ini kita boleh ngomong-ngomong dulu mas terkait adakah kesulitan ya ketika awal-awal mas Ibnu mendaftar beasiswa ataupun kampusnya di Polandia mas barangkali nanti bisa di share-share bisa diantisipasi rekan-rekan disini ketika akan mendaftar kesulitan apakah harus transit bahasa Polandia atau ada kesulitan yang lain oke kesulitan mungkin muncul gara-gara saya karena saya sepertinya karena saya terlalu lama berlihat-lihat di masa S1 dan tidak mempersebutkan itu dan ya saya harus membayar setelah S1 maksudnya waktu yang saya luangkan untuk S1 itu harus dimaksimalkan harusnya jadi kesulitan yang pertama menurut saya adalah kemampuan berbahasa Inggris karena ini sangat esensial jadi untuk teman-teman yang punya niat melanjutkan studi persiapkan dari awal menurut saya dan seletinya ide research menurut saya juga cukup penting dan awalnya ini menjadi masalah bagi saya karena ide research saya tidak begitu matang sebelum saya berangkat kesini jadi saya sarankan kemampuan bahasa Inggris dan ide research itu sangat penting sebelum melanjutkan study selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati